Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya Tuka unboxing gimana kapan ya teman-teman semoga sehat jauh dan risetnya lancar di video kali ini saya mau unboxing paket ya sesuai judul video saja ini saya mau unboxing Samsung a8 a8 plus ya ini HP jaman 2017-2018 ya waktu itu barunya atau HP tipe A yang masih ini ya bituality atau speknya ya cukup lumayan dan kalau tipe A sekarang saya agak kurang suka ya pendapat saya pribadi ketimbang kalau waktu itu ya 2017-2018 seri A itu masih termasuk HP lumayan atau spek dibawah seri S nanti dari seri S ya dibawahnya seri S langsung jadi bituality kualitas spek juga lumayan ya 11-12 sama seri S tapi nggak bisa dibandingkan ya ya mungkin dibawahnya ya ini saya belinya di Tokopedia kondisi bekas ya kalau nyari baru udah nggak ada tapi waktu itu tahun lalu dari 21 ya barengan ini saya unboxing S10 plus itu saya lihat juga alapan star yang kondisi baru cuma sekarang udah nggak ada lagi sebelum advoksinya saya mulai buat teman-teman jangan lupa subscribe ya channel ini biar saya damas banget bikin videonya sama buat teman-teman kalau mau nyari HP baru ataupun second bisa komen di bawah ya atau langsung saja klik link toko saya di deskripsi video seperti Tokopedia Bukalapak sama Shopee Oke ini dia teman-teman untuk pendapatannya Samsung A8 plus ini HP tipe seri A ya keluaran 2017-2018 ini waktu rilis itu harganya kalau nggak salah ya harganya di 6-7 juta ya seingat saya dan untuk speknya sih ada dua ya maksud saya RAM nya 664 kalau yang seri A8 biasa regular itu 432 ya dan ada juga ya seksi A8 Star kalau teman-teman bisa lihat di unboxing sebelumnya ada kok cuma kalau yang A8 Star selang beberapa bulan lalu kira satu tahun ya baru rilis jadi yang duluan ini A8 plus sama A8 Star saya A8 plus sama A8 regular untuk cara setara speknya sih enggak beda jauh tapi untuk A8 sama A8 plus itu sama-sama MOLED juga kalau yang A8 biasa atau regular itu layarnya lebih kecil 5,6 ya kalau A8 plus ini RAM nya 6 saya layarnya 6 inci sama ini ya udah pakai AOD atau wireless on display Android waktu itu Android 7 ya dan terakhir saya pegang yang A8 yang regular itu Android nya mantap di Android 9 kalau nggak salah ya saya lihat-lihat ya dari dashboardnya kalau untuk A8 Star ini box nya lebih besar dan airnya juga lebih besar kalau nggak salah itu 6,5 atau 6,3 ya untuk layarnya ya untuk A8 Star ini enggak anti air ya kalau untuk yang A8 plus itu udah anti air tapi nggak disarankan ya kemarin atau pernah bilang sih ke pegawai Samsung atau tukang servisnya ini memang HP yang tipe Samsung anti air itu nggak disarankan buat berenang ataupun dicelupin ya kalau buat apa ya buat hujan hujan masih oke atau di peratan air masih bisa ya teman-teman bisa lihat ya untuk A8 Star itu keluarnya selang setahun sama A8 plus untuk layarnya sih saya lihat di internet sebentar ya saya lihat dulu untuk yang A8 plus itu pakai triple SIM jadi bisa berbarengan pakai 2 nano SIM sama memory card kalau untuk yang A8 Star itu hybrid kalau untuk layarnya sih ini ya beda 6,3 inci saja kalau A8 Star itu 6,3 kalau untuk yang A8 plus itu 6 inci kalau sama setara pegangan sama genggaman saya lebih suka si A8 plus ya sama A8 yang yang regular kalau A8 Star itu agak besar sedikit kalau dibuat tangan satu itu agak susah ya kalau buat saya sendiri tapi teman-teman mungkin punya selera masing-masing kalau menurut saya seri A yang dulu kalau sekarang lebih suka yang tepat dulu ya waktu dulu itu kayak materialnya masih terbuat terkaca speknya juga enggak enggak terlalu jauh sama seri S kalau sekarang mungkin di speknya di naikin cuma di kualitas mungkin di faktor kualitas fisiknya itu agak kurang biasanya sih untuk seri A sekarang pakai bodi plastik ini bisa diadul lihat teman-teman untuk pelengkapannya ini masih ada buku panduan juga masih ada buku atau seri nomor mainnya ada juga sim editor tadi atau tusukan sim waktu itu untuk A8 plus saya enggak sempet atau enggak beli baru ya memang waktu dulu masih jual beli atau ambil HP di bawah 5 juta ya kalau sekarang ya di atas 10 juta kalau bisa ini dia untuk menampakannya untuk secara fisik masih oke ya dengan kondisi bekas bekas seperti ini udah keluaran lima tahunan ya tapi untuk ini ya faktor bagian belakang agak renggang sedikit mungkin faktor Rusia ya sering dipakai dan mungkin ya panas atau anget jadi lemnya udah udah enggak begitu rapat dari fisiknya mulai dari bezel saya lihat masih oke semua sih kalau ada lecet bekas lagi ya satu di satu titik dua titik masih wajar Kalau kondisi bekas seperti ini masih ini ya mungkin jarang ya soalnya saya lihat di marketplace di forum Facebook di group itu rata-rata udah bezelnya lecet broncel ada juga dent bekas jatuh ini masih ada nota pemilihan ya ini pemilihan 2017 harganya masih 5 juta ke atas ya waktu rilis mungkin lebih dari ini ya hampir 6-7 juta kalau sekarang sih bekasnya enggak sampai 2 juta tapi terlihat dari kondisinya ada juga yang jual di atas 2 juta ini ini untuk pelakapannya sih ke-8 adapter masih ori ya 15watt kalau tadi yang kayak headset sama kabel data udah enggak ori atau udah enggak ori bawaannya mungkin dari orangnya sih katanya udah rusak tapi selama unitnya masih oke sih gak apa-apa peletapan juga masih bisa beli lagi niatnya sih HPnya mau tak buat ini ya tele-diver cuma saya lihat dulu ya untuk HP keluaran lima tahun lalu dari segi body sama genggaman juga masih ini ya lumayan ketimbang seri A8 Star untuk secara fisik kondisi saya lebih suka dari A8 Star kemarin ya dari segi fisiknya dulu ntar ini tadi udah dicek semua pelengkapannya tapi saya rapikan ini saya nyalakan ya A8 plus untuk genggaman satu tangan ini cukup masih bisa ya masih enak ya enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil cukup ya kalau buat tangan saya tapi kalau buat teman-teman atau selera orang beda-beda ada yang tangannya kecil cocok buat yang A8 biasa kalau untuk tangannya besar ya mungkin cocok yang ini atau yang A8 Star kalau A8 Star itu layarnya lebih lebar dan agak besar mungkin saya lihat di internet sih agak besaran sedikit beda 3 inci untuk A8 plus ini 6 inci kalau untuk yang A8 Star 6,3 inci bisa dilihat perbedaannya kalau untuk A8 Star ini ada dua kalau A8 Star kalau untuk yang A8 plus di kamera belakang cuma ada satu bisa dilihat ya untuk kameranya sih ada dua ya kalau A8 Star itu waktu itu HP dual kamera yang kedua ya di tipe atau HP Samsung yang pertama itu kalau enggak salah sehingga saya J17 waktu itu harganya Rp4.500.000 waktu rilis ya Rp4.000.000 atau Rp5.000.000 kalau teman-teman ingat bisa komen di bawah ya waktu itu saya bekasnya masih ingat terakhir ngambil bekas itu Rp3.500.000 atau Rp4.000.000 ya saya lupa kalau sekarang mungkin J17 bekasnya enggak sampai Rp2.000.000 1,5-1,7 ini dia untuk penampakannya untuk teman-teman kalau mau nyari HP Samsung terutama second bisa dilihat dulu ya ada truknya sendiri untuk cek imejnya masih pakai universal bintang pagar 06 bintang pagar bisa dicocokkan ya seperti ini untuk penampilannya kalau untuk cek fungsi itu pakai ini ya pakai bintang pagar 0 bintang pagar seperti ini nanti muncul mulai buat cek kamera cek layar ini ya ada cek layar merah hijau jadi bisa dilihat ini layar sadu apa enggak kemarin saya bilang sih penjualnya layarnya enggak sadu tapi lihat dulu ya ini tadi bedronnya udah terenggang sedikit kemarin penjualnya juga enggak bilang kalau renggang tapi nanti bisa dibicarakan mungkin dikembalikan atau minta potongan bisa dilihat ya ini agak satu sedikit bagian bawah tapi saya videokan agak susah ya ini soalnya pakai tepet kelas yang ini ya satu arah kalau teman-teman tahu untuk yang tepet ke satu arah itu bisa dilihat di satu arah saja ya di hadapan kalau dilihat dari samping atau dari atas itu enggak bisa ya enggak bisa kelihatan ini saya cek ya sensor-sensor semua masih oke semua sih untuk sekelas HP A8 plus sekarang kalau dibuatnya game itu kayak saya rasa kurang ya ending HP yang baru-baru kayak foco xiaomi yang sekelas 3 jutaan mungkin Note 12 Pro atau foco apa saya juga enggak selalu ngikutin sampai sekarang ya lebih ke fokus jualannya dulu waktu sering lihat review-review YouTube atau lihat David Gejenin itu juga sering kalau sekarang enggak terlalu ngikutin mungkin lihat beberapa tipe saja apalagi yang tipe Oppo vivo saya juga enggak terlalu hafal apalagi tiap enam bulan atau tiga bulan sekali itu pasti muncul tipe baru dan bisa lihat ya secara teliti ini bagian bawah ada satunya sedikit memang dari penyakit AMOLED itu seperti ini ya kalau udah berumur atau mungkin udah lama biasanya satu seperti ini ini saya tes semua kayaknya masih lancar semua ya dari segi fungsi fucsik juga masih oke cuma tadi yang saya kurang ya kurang contoh sih lebih kurang sec tapi saya masih maklumi dari layar juga ada satu sedikit tipis bagian bawah tadi juga bertur bagian belakang agak renggang mungkin lemnya dari lemnya udah enggak renggang maksud saya udah nggak rapat mungkin datur rumur S10 Plus yang satu tera kemarin yang saya pegang itu nggak lama daturnya itu renggang jadi mumpung masih garansi saya bawa ke servus maksud saya Samsung Service Center claim dan sekalian jadi baterai bisa ya bisa dan gratis juga kalau sekarang garansinya habis jadi kalau mau servis atau mau ganti sesuatu itu harus bayar untuk teman-teman kalau mau klik baransi dan HPnya boleh mantap satu tahun kalau bisa unitnya atau fisiknya itu dijaga ya soalnya kalau dari Samsung atau di Rp lain kalau mau klik baransi HPnya kayak rusak atau kayak rusak mungkin baterainya bocor layarnya bergaris itu selama fisiknya masih mulus bisa digaransi ya kalau ada fisiknya lecet atau bekas jatuh atau layar pecah itu enggak bisa enggak termasuk garansi ya jadi mungkin dikenakan biaya untuk alapan ke sini di kamera depan ada dua ya saya lihat di internet itu ada 16MP sama 8MP kalau untuk HP sekarang di depan kamera yang dua kamera itu senyata nya cuma ada S10 sama apalagi ya kalau sekarang cuma ada tompel cuma tipe kalau teman-teman pakai HP sekarang tompel bagian tengah ya kecil kalau sekarang HP seperti ini yang dua kamera itu udah jarang Oke ini saya tes semua sudah termasuk fungsi fungsi semua masih lancar cuma Windowsnya ada dua tadi ya udah saya saya sebutkan L1 sama backdoor kalau untuk kondisi HP A8 atau keluaran 5 tahun lalu ya masih wajar ya tergolong wajar enggak sampai minus minus barang saya percepat sebentar soalnya tadi cek buat sidik jari dan bisa ya ini udah semua kamera layar kamera depan belakang fungsi semua masih lancar ini saya buka dulu untuk sim slotnya saya lupa sampai lupa saya ulangi lagi ya untuk seri A8 sama A8 plus ini seri A terakhir yang pakai triple shot ya jadi bisa dipakai memori sama dua kartu perbarengan atau persamaan kalau untuk seri A8 star sama yang tipe A8 seri A terbaru itu rata-rata pakai hybrid ya pakai hybrid tapi mungkin saya ingat saya ada ini ya milik istri saya itu ala A32 itu pakai triple sim ya jadi pakai 200 sama memori tapi teman-teman kalau salah atau mau koreksi bisa komen di bawah ya ini juga ya sampai lupa untuk HP Samsung kalau mau nyari NFC HP sekelas ya tipe semua tipe kata-kata masih barunya itu 3 juta ke atas ya kalau mau nyari NFC kalau mau nyari di bawah 3 juta itu kata-kata nggak ada ya kalau mau yang di budget di bawah 2 juta yang nyari tipe HP tipe lama kayak seri A ini seri A8 star A8 plus sama A7 A7 2018 itu ya masih juga ada NFC nya seri A A7 2017 juga ada seri A5 2016 juga ada NFC nya biasanya untuk NFC itu buat kartu etol biasanya buat cupik atau buat yang suka pepergian jauh apalagi sering lewat jalan tol ini juga saya tes saya buat masukin kartu ini buat internet juga masih normal semua Oh ya buat teman-teman kalau lagi nyari HP bekas ataupun baru bisa komen di bawah atau mau request mau HP ini tipe ini ABC juga bisa untuk masalah harga nanti bisa dibicarakan dan untuk masalah kondisi nanti saya carakan yang terbaik dan biasanya saya ambil kalau barang second itu pasti lengkap ya kalau HP itu mungkin ya saya masih mikir apalagi yang batangan saya juga jarang yang ambil HP batangan kecuali kayak mendadak atau pepet juga tapi teman-teman saya sarankan kalau mau beli HP second jangan sampai yang batangan ya soalnya untuk yang batangan rata-rata enggak enggak nuduh sih biasanya itu HP colongan jadi teman-teman kalau berhati-hati beli HP second terutama yang tipe-tipe terbaru ya yang lengkap juga juga berhati-hati apalagi yang bekas ini ya bekas apa itu bekas kreditan kalau bekas kreditan teman-teman bisa kena ya HPnya kekunci enggak bisa dipakai saya rasa cukup ya teman-teman untuk video kali ini jika teman-teman mau tanya sesuatu atau mau sharing atau kalau mau pesen juga langsung aja komen di bawah oke teman-teman mohon maaf jika banyak kurangannya dan juga salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ojolali subscribe yore sayang 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 selamat menikmati